Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelahiran bayi tersebut disambut dengan gembira oleh keluarga. Hal ini disebabkan menurut kepercayaan orang Jawa, anak laki-laki lah yang dapat mikul duur mendem jeruh. Artinya dapat menyunjung derajat orang tuanya kalau ia berhasil mendapatkan kedudukan baik dalam masyarakat. Bayi tersebut setelah berusia lima hari dalam upacara sepasaran oleh Raden Abdullah Suryo Subroto diberi nama Raden Basuki Abdullah. Sejak kecil, Basuki Abdullah diangkat anak oleh pamannya, Dr. Sulaiman Mangun Husodo, dan hidup dalam suasana tradisi keraton Kasunanan Surakarta. Lantaran, Dr. Sulaiman Mangun Husodo menjadi dokter pribadi Sisunan Paku Buwono ke-10. Kehidupan yang serba mewah di lingkungan keraton Surakarta mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kepribadian Basuki Abdullah. Ia tumbuh menjadi aristokratis. Ini dapat dilihat lewat goresan pensil, cat air, dan cat minyaknya. Dan pada saat itu, Basuki Abdullah mulai melukis tokoh-tokoh dunia. Pengaruh besar lainnya didapat Basuki Abdullah dari sosok eyang kakungnya, yang sangat ia kagumi, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang dengan gigi berusaha mengangkat derajat bangsanya melalui pendidikan dan kebudayaan. Ketenaran Basuki Abdullah dalam bidang lukis sampai ke telinga Prof. Wolf Sumerher, yaitu seorang guru besar di Tekniseho School, Tandung. Prof. Wolf Sumerher memberi kesempatan kepada Basuki Abdullah untuk memamerkan sebuah lukisan di Yabers, atau Pekan Raya Bandung. Dimana ini merupakan kesempatan langka bagi seorang pelukis Indonesia, karena biasanya yang mengikuti pameran di Yabers adalah para pelukis Eropa saja. Untuk mengikuti pameran lukisan bergensi itu, Basuki Abdullah membuat sebuah lukisan besar yang menceritakan tentang perang antara Gatot Kaca dan Antasena, untuk memerebutkan Dewi Sembadra. Menurut Basuki Abdullah, cerita tersebut akan dilihat sebagai sesuatu yang eksotis bagi orang Belanda atau Eropa, dan bisa menggembarkan pelukis-pelukis asing yang mendominasi Yabers. Berbicara tentang Eropa, Basuki Abdullah kecil yang hidup di era penjajahan sudah merasakan adanya perbedaan status antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa. Basuki Abdullah dibesarkan pada masa diskriminasi dan eksploitasi. Keadaan semacam ini sangat mengusik hati kecilnya, sehingga muncul keinginan, kelak kalau sudah dewasa akan mempersunting gadis Belanda. Keinginan itu muncul untuk membuktikan bahwa pribumi kenyataannya bisa mempersunting gadis Belanda. Keinginan Basuki Abdullah terwujud. Pada tahun 1944, ia menikah dengan Maria Michel, seorang penyanyi seriosa mezzo soprano yang berbakat. Tetapi, pernikahan mereka berujung perceraian setelah 12 tahun masa pernikahan. Pada tahun 1962 di Thailand, diadakan kontes kecantikan dan Basuki Abdullah ditunjuk sebagai anggota Dewan Juri. Di tempat kontes kecantikan inilah, Basuki Abdullah bertemu dengan perempuan yang kelak ke depannya menjadi istri ketiga sekaligus istri terakhirnya. Yang menemani Basuki Abdullah sampai akhir hayatnya. Sosok perempuan itu adalah Nataya Nareerat, yang keluar sebagai runner-up kontes kecantikan tersebut. Bagi Nataya Nareerat, Basuki Abdullah adalah orang yang romantis, humoris, sabar, dan pelindung untuk dirinya. Basuki Abdullah adalah pengagum Soekarno, dan sangat terpukul ketika mendengar putusan pengadilan kolonial yang menghukum 4 tahun Soekarno guna melumpuhkan kaum pergerakan. Ketika Soekarno dibebaskan oleh pemerintah pendudukan Jepang, Basuki Abdullah berada di Indonesia dan tinggal di Sukabumi. Setelah Soekarno dibebaskan, tidak langsung ke Jakarta, tapi dibawa dahulu ke Sukabumi. Di Sukabumi inilah, Basuki Abdullah bertemu lagi dengan Soekarno, toko yang sangat dikaguminya. Di sebuah warung di Sukabumi, Soekarno dilukis oleh Basuki Abdullah dengan posisi menghadap ke samping memakai kopiah. Setelah selesai, lukisan tersebut digulung Soekarno dan dibawanya. Pada tahun 1965, pemerintah Republik Indonesia melalui perusahaan percetakan Perkeba mengeluarkan serial perangko bergambar Soekarno. Itulah lukisan Basuki Abdullah yang dibuat pada tahun 1942 tersebut. Perjuangan Basuki Abdullah untuk bangsa dan negara juga dibuktikan dengan kehadiran dan prestasinya di berbagai dunia untuk melukis ratu atau raja dengan keluarganya. Presiden mancanegara dan juga menyelenggarakan pameran-pameran hasil karyanya yang membawa harum bangsa Indonesia. Pernah suatu saat, Basuki Abdullah melontarkan gagasannya untuk mendirikan sebuah museum yang nantinya menempati rumahnya di Jalan Keuangan Raya No. 19, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ia memiliki pemikiran yang jauh ke depan agar generasi muda penerus bangsa tidak hanya mengenali lukisannya. Tapi di dalam museum itu, mereka dapat membaca buku-buku yang dimilikinya. Gagasan dan pemikirannya mendapat tanggapan positif dari istri maupun anaknya. Di museum ini, ada lukisan Basuki Abdullah yang sangat menarik dan perlu diketahui oleh masyarakat. Lukisan tersebut memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena dibuatnya oleh Basuki Abdullah saat berumur 10 tahun dengan hasil sangat luar biasa untuk ukuran anak seusia itu. Judul lukisan tersebut adalah Mahatma Gandhi yang dibuat menggunakan pensil di atas kertas. Basuki Abdullah adalah orang yang memiliki kemampuan profesional dalam bidang seni lukis. Bakatnya ini dimiliki sejak ia duduk di bangku sekolah, kemudian dimatangkan melalui pendidikannya di Koninke Akademi van Eldende Kunsten, Den Haag, Belanda. Ia termasuk pelukis naturalis. Falsafar Art ini, sebagaimana dirancangkan Aristoteles menjadi pegangan sejarah penciptaan Basuki Abdullah. Beranjak dari itu, maka karya lukisan Basuki Abdullah untuk menyenangkan masyarakat menikmatnya atau masyarakat penontonnya. Ia pandai mempercantik gejala-gejala alam yang dilihatnya. Basuki Abdullah pandai menghilangkan keriput yang mengganggu pipi seorang model. Ia bisa membuang lumpur yang berlebihan di lereng Gunung Merapi. Di negeri Belanda, negeri yang kebetulan menjajah bangsanya, Basuki Abdullah menatap wajah Indonesia yang sesungguhnya. Lalu dari kamar kecil yang menyimpan beragam kerinduan akan tanah airnya itu, muncullah lukisan-lukisan yang berkisah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Di antaranya yang paling terkenal dan diingat orang adalah lukisan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini berisi gejolak emosi Basuki Abdullah dalam mengangkat heronitas pahlawan Goa Selarong tersebut. Dalam lukisan itu terlihat Pangeran Diponegoro mengendarai kuda hitam. Dengan balutan jubahnya yang putih berkibar, sang pangeran memancarkan wajah penuh amarah. Matanya menyorot tajam sasaran. Tangannya tampak menuding ke depan. Sementara tangan kirinya memacu kendali kuda. Latar belakang lukisan itu merupakan gambaran dari barah hati Basuki Abdullah. Warna coklat yang disemburi merah menyala. Seperti penggambaran Pangeran Diponegoro sedang mengamuk di tengah lautan api. Basuki Abdullah memiliki posisi terhormat. Sampai Raja Bumi Bol rela menggantikan sebagian besar lukisan-lukisan figur istana-istana yang sudah jadi dengan lukisan-lukisan Basuki Abdullah. Pada suatu hari, rombongan tamu Raja mengunjungi istana. Raja Bumi Bol dan Ratu Serikit serta staffnya secara seremonial mengantarkan tamu keliling istana. Satu persatu bilik istana dibuka dan diperlihatkan isinya. Barangkali karena antusiasme yang menjulang, pada suatu sudut Raja memperkenalkan bilik mewah. Secara spontan Raja membuka pintu itu, sembari berkata lantang, galau ini adalah kamar. Raja bagai tersentak dan berhenti berkata-kata. Sebab di dalam bilik itu, Basuki Abdullah sedang tidur melingkar bergerubung selimut. Tetapi, toh Raja pandai berkata-kata. Raja mengatakan kepada tamunya bahwa yang sedang tidur adalah satu harta paling bernilai di istananya. Dia adalah pelukis Basuki Abdullah. Hampir bersamaan waktunya, Basuki Abdullah diundang juga oleh Kerajaan Kasultanan Brunei Darussalam. Sebuah negeri yang kaya minyak. Di negeri Brunei Darussalam ini, ada suatu cerita menarik. Orang tidak boleh dilukis dalam bentuk seluruh badan. Bahkan diharapkan untuk tidak dilukis secara langsung. Semua lukisan harus lewat foto. Tetapi, Basuki Abdullah memberontak aturan yang terakhir itu. Demi keyakinan estetis, untuk penghayatan ekspresi, ia melukis langsung. Walaupun aturan yang ia tentang bertolak dari agama, akhirnya berhasil ditembusnya. Lukisan Basuki Abdullah yang menjadi pokok pandang di istana Sultan di kota Bandar Seri Begawan itu, tentu saja bergambar Sultan dan istrinya. Lukisan besar itu menyejukkan Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Maha Dipertuhankan, Tuan Muda Hasanabolqiyah Mu'izzadin Wadhamillah, berdampingan dengan Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Istri Pangeran Anak Saleha. Dengan imajinasinya, Basuki Abdullah juga memanifestasikan legenda-legenda Nusantara. Di antaranya yang paling mengesankan dan memikat hasilnya, ialah legenda Nyai Lorokidul. Nyai Lorokidul itu ada di Parang Tritis, di Pelabuhan Ratu, atau pokoknya di sepanjang Laut Selatan. Ia bisa dijumpai. Begitu kata Basuki Abdullah. Keinginan melukis Nyai Lorokidul kemudian tak tertahankan lagi. Tetapi untuk itu, ia terbentur pada persoalan mitos dalam legenda itu. Legenda tersebut mengatakan bahwa Nyai Lorokidul adalah wanita sangat cantik serta memiliki keanggunan sebagai wanita. Persoalan dicoba untuk dipecahkan. Oleh karena Basuki Abdullah tidak pernah sempat menetap wajah Nyai secara jelas, maka ia pun main kira-kira. Dicarinya model yang menurut Basuki Abdullah amat cantik dan diibaratkan sebagai Ratu Laut Selatan. Tetapi apa yang terjadi? Semua model yang memerankan Nyai Lorokidul menderita sakit parah, bahkan sebagian tak tertolong jiwanya. Oleh karena itu, apabila Basuki Abdullah mendapatkan ilham untuk melukis itu lagi, ia tak memakai model. Ia membiarkan imajinasi membawa proses kreatif penciptaan karyanya. Kanvasnya tak ingin mempertaruhkan jiwa lagi. Sampai sekarang, ada enam lukisan Nyai Lorokidul yang diciptakan Basuki Abdullah. Semua dalam versi yang berlainan. Kini, sosok legendaris seraden Basuki Abdullah telah tiada. Namun, nama dan karya-karyanya akan selalu dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya sebagai sosok pelukis besar saja, melainkan sebagai pendidik seni, duta lukis Indonesia, pejuang bangsa, dan sang maestro. Ini rumah sang maestro Basuki Abdullah. Dan rumah ini sekarang jadi museum. Dan ini aku. Kita sebagai generasi muda, jangan takut bermimpi dan menjadi besar seperti beliau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!